Dalam kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menambahkan subtitle pada video konten youtube kita oke pada youtube studio ini kita scroll ke bawah disini kita cari subtitle ini ya teman-teman sekalian disini terlihat subtitle kita klik subtitle kita arahkan pada video yang akan kita tambahkan subtitle kemudian langsung saja kita pilih publish kita paste disini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi di channel saya Rifi Albani apa kabar para sahabatku sekalian semuanya mudah-mudahan para sahabat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita ketahui youtube merupakan mesin pencarian terbesar kedua setelah google karena youtube adalah salah satu platform berbagi video yang sangat banyak digemari di belahan manca negara karena berkat youtube kita sebagai kreator bisa menjangkau banyak penonton di belahan dunia salah satu strategi supaya konten kita lebih banyak ditonton tidak hanya penonton dari negara asal kita saja maka dari itu salah satu strategi kita yaitu dengan menambahkan subtitle pada konten video youtube kita ya teman-teman sekalian karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menambahkan subtitle pada video konten youtube kita tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa video saya untuk kedepannya oke langsung saja pertama-tama kita buka youtube studio kita ya teman-teman sekalian disini saya menggunakan laptop nanti untuk teman-teman sekalian yang menggunakan hp juga bisa pada hp nya nanti tinggal dibuka youtube studio pada browser nya ya teman-teman sekalian disini saya buka youtube studio oke pada youtube studio ini kita scroll ke bawah disini kita cari subtitle ini ya teman-teman sekalian disini terlihat subtitle kita klik subtitle oke disini terlihat untuk bahasanya pada video saya ada beberapa video yang sudah saya tambahkan subtitle video terbaru saya belum saya tambahkan disini kita scroll ke bawah kita akan coba membuat subtitle secara manual kita pilih durasi yang pendek saja ya teman-teman sekalian disini terlihat masih satu semua subtitle nya masih indonesia kita pilih yang agak pendek durasinya oke disini bukan panjang ini panjang oke disini terlihat ini sudah ada 51 bahasa yang sudah saya tambahkan ya teman-teman sekalian oke kita pilih cari yang lain yang lebih pendek durasinya oke kita cari lagi oke disini terlihat ada video saya yang durasinya cuma 35 detik ya teman-teman sekalian disini terlihat ada 35 detik ini saja langsung saja kita tambahkan video yang ini jadi langsung saja kita arahkan pada video yang akan kita tambahkan subtitle nya kita klik pada judul kemudian disini terlihat belum ada penambahan subtitle apapun ya teman-teman sekalian langsung saja disini kita pilih tambahkan oke disini ada beberapa pilihan disini ada pilihan untuk mengupload file kemudian disini kita akan coba menggunakan cara manual langsung saja disini kita arahkan ketik manual ini ya teman-teman karena dengan cara menambahkan manual seperti ini maka video kita akan kita ketik secara manual dan juga ini merupakan bagian dari teks tertutup ya teman-teman sekalian jadi teks tertutup ini bisa membantu teman-teman yang di fable ada kekurangan pendengaran dengan kita menambahkan teks pada video kita maka bisa membantu teman-teman yang kurang pendengaran bisa mengikuti video kita seumpamanya ada bunyi musik itu kita bisa jelaskan musik disitu statusnya musik langsung saja kita coba ya teman-teman sekalian disini kita lihat dulu untuk pintasan keyboardnya disini pintasan keyboardnya untuk menjeda atau memutar video kita pencet shift dibarengi dengan spasi untuk mengedit subtitle sebelumnya pencet control sama tanda panah ke atas untuk mengedit subtitle berikutnya pencet control dengan panah ke bawah untuk mendurus jauh 5 detik pencet shift dengan tanda panah ke kiri untuk maju sejauh 5 detik pencet shift dengan tanda panah ke kanan oke teman-teman sekalian sebelumnya kita aktifkan dulu jeda saat mengetik ini ya teman-teman sekalian jadi pada saat kita mengetik secara otomatis video akan terjedah atau terpause kita checklist disini oke kita coba dengarkan kalau teman-teman susah untuk memencet shift dan control untuk pause atau play teman-teman bisa mencet manual disini ya teman-teman sekalian pencet putar disini juga bisa oke kita coba pencet shift dan spasi berikut ini trial speed test oke disini terdengar tadi kalimatnya berikut ini adalah trial speed test ya teman-teman sekalian langsung saja disini untuk durasinya pada menit 0.03 detik bunyinya tadi berikut ini adalah trial speed test untuk menitnya ini sudah pas ya teman-teman sekalian menit 0.00 kemudian kita klik apply lagi shift sama spasi ya teman-teman berikut ini trial speed test menggunakan antena P2P nah menggunakan antena P2P jadi kita klik tambah lagi ini ya teman-teman sekalian kita tambah menggunakan antena P2P meng gunakan antena P2P itu point-to-point ya teman-teman sekalian dari antena ke antena point to point kemudian kita pencet shift sama spasi lagi C5X Mimosa ya teman-teman sekalian C5X Mimosa langsung saja kita tambahkan teman-teman C5X Mimosa ya teman-teman teman-teman sekalian seperti ini ya teman-teman oke kita pencet lagi shift sama spasi ternyata hasilnya sangat memuaskan oke kita tambahkan lagi ternyata hasilnya sangat memuaskan ternyata hasilnya sangat memuaskan kita pencet lagi shift sama spasi antena Mimosa sangat recommended sekali ya teman-teman oke antena Mimosa sangat recommended sekali ya teman-teman kita tambahkan lagi antena Mimosa sangat recommended recommended sekali ya teman-teman oke kita pencet lagi shift sama spasi jangan lupa like share komen dan subscribe-nya ya teman-teman sekalian jangan lupa like jangan lupa like 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 share share komen dan subscribe-nya ya teman-teman oke kita shift spasi lagi untuk menjalankan kalian dan juga tak lupa aktifkan lonceng notifikasi trik dan juga tak lupa aktifkan lonceng notifikasi dan juga tak lupa aktifkan lonceng notifikasi kita pencet lagi sip sama spasi untuk menjalankan terima kasih terima kasih taktis lagi Hai terima kasih Nah apabila sudah selesai seperti ini kita cek lagi ke atas ya teman-teman sekalian dan cek ke atas kita ulangi apakah sama berikut ini trial speedtest menggunakan antena p2p-c5x Mimosa ya teman-teman sekalian ternyata hasilnya sangat memuaskan antena Mimosa sangat recommended sekali ya teman-teman jangan lupa like share comment dan subscribe nya ya teman-teman sekalian dan juga tak lupa aktifkan lonceng notifikasi Terima kasih oke oke teman-teman sekalian apabila sudah selesai seperti ini langsung saja kita pilih publishkan ini ya teman-teman sekalian langsung kemudian disini terlihat pada subtitle sudah berhasil dipublikasikan oleh kreator desini juga bisa sudah bisa diedit ya teman-teman sekalian langsung saja untuk menambahkan bahasa selain bahasa Indonesia kita tinggal tambahkan bahasa ini di sini kita semuanya menambahkan bahasa Inggris kemudian kita tambahkan lagi bahasa Jawa bahasa Jawa kemudian kita tambahkan lagi bahasa Sunda bahasa Sunda Oke disini kita nambahkan 4 bahasa ya teman-teman sekalian sebagai contoh langsung saja disini kita mengedit terlebih dahulu judul dan deskripsi ya teman-teman sekalian karena kalau kita cuma menambahkan subtitle subtitle doang tidak mengedit judul dan deskripsi juga percuma karena judul dan deskripsi merupakan kata kunci supaya video kita masuk dalam pencarian ya teman-teman sekalian langsung saja disini kita tambahkan terlebih dahulu bahasanya disini caranya kita membuka Google Translate Google Terjemah oke disini Google Terjemah kita buka oke disini untuk bahasanya bahasa Induk kita bahasa Indonesia kemudian disini kita transit ke bahasa Inggris disini kita beralih ke bahasa ini kita copy ya teman-teman kita copy kemudian kita paste disini kemudian kita kasih jarak tiga baris kemudian kita copy lagi pada deskripsi kita copy kita copy kita terjemahkan disini kita tempel disini oke kemudian kita copy bahasa Inggris judulnya ini kita copy kemudian kita paste pada judul kemudian pada deskripsi kita copy pada deskripsi ini kita paste pada deskripsi kemudian kita pilih publishkan ini ya teman-teman kita pilih publishkan nanti untuk penambahan bahasanya nanti setelah kita mengedit judul dan deskripsi ketiga ini ya teman-teman ketiga bahasa ini kita tambahkan tinggal disini kita masuk ke Google Translate nya lagi disini kita terjemahkan ke bahasa Jawa ini sudah saya buka bahasa Jawa teman-teman langsung saja disini kita copy kita masuk lagi kita masuk lagi pada YouTube studionya disini kita paste pada judul kemudian untuk deskripsi kita copy pada deskripsi kemudian kita pilih publishkan Hai selanjutnya kita akan menambahkan bahasa Jepang judul dan deskripsi nya langsung saja disini kita beralih ke Google terjemahan lagi kita masuk tanda panah ini kita pilih Jepang Jepang ini Jepang oke Jepang kita copy judulnya kemudian kita beralih ke subtitle videonya lagi pada judul kita paste ke judul kemudian deskripsi nya juga sama kita copy deskripsi masuk ke subtitle video lagi kita paste kita tempel pada deskripsi oke kemudian kita pilih publishkan yang terakhir untuk judul dan deskripsi bahasa Sunda kita tambahkan kita translate bahasanya menjadi bahasa Sunda bahasa Sunda ini oke kita copy judulnya kita copy kita paste pada judul videonya kemudian deskripsi nya juga kita copy kita paste pada deskripsi kemudian kita pilih publishkan oke kemudian kita menambahkan subtitle nya ya teman-teman disini kita masuk pada tambahkan ini kita klik tambahkan disini setelah kita membuat bahasa Induknya yaitu bahasa Indonesia dan untuk kita mentranslate menjadi bahasa lain kita langsung pilih terjemahkan otomatis karena sudah kita buat bahasa Induknya seperti itu tadi guna bahasa Induk tadi bahasa Indonesia supaya kita secara otomatis mentranslate bahasa ke bahasa yang hendak kita jadikan bahasa apa ya teman-teman selesai disini kita pilih terjemahkan secara otomatis kita tunggu sampai terisi teks pada kolom bawah sini kemudian kita pilih publishkan oke kemudian kita tambahkan untuk bahasa Jepang ya teman-teman sama kita terjemahkan secara otomatis apabila sudah terisi kita pilih publishkan Jawa kita tambahkan bahasa Jawa sama kita pilih terjemahkan secara otomatis kita tunggu sampai terisi kemudian kita pilih publishkan yang terakhir untuk bahasa Inggris kita tambahkan kemudian kita terjemahkan secara otomatis kita pilih publishkan oke disini sudah selesai teman-teman sekalian kita menambahkan bahasa Inggris bahasa Jawa dan bahasa Jepang serta bahasa Sunda untuk pengujian apakah sudah berhasil apa belum kita langsung saja membuka YouTube pada tab baru disini saya menggunakan mode samaran disini kita coba buka YouTube kita cari review albani oke kita masuk pada video saya kita cari video saya tadi yang sudah kita tambahkan subtitlenya yaitu video cara speedtest bisa ini ya teman-teman kita masuk speedtest ini kita pause kita pause disini kita cek apakah ada penambahan subtitle ada empat bahasa tadi yang sudah kita tambahkan ya teman-teman oke kita jalankan dulu coba kita lewat iklan berikut ini trial speedtest menggunakan antena P2P C5X Mimosa ya teman-teman oke kita coba kecilkan terlebih dahulu suaranya disini kita ganti subtitlenya kita cek disini terlihat ada 5 subtitle ya teman-teman kita pilih seumpamanya kita pilih bahasa Inggris oke kita cek kita ulangi lagi apakah sudah ada bahasanya bahasa Inggris kita cek berikut ini trial speedtest menggunakan antena P2P C5X Mimosa ya teman-teman sekalian ternyata hasilnya sangat memuaskan antena Mimosa sangat recommended sekali ya teman-teman oke kita lihat teman-teman sekalian jangan lupa like share komen dan subscribe nya ya teman-teman sekalian seumpamanya kita coba pakai bahasa Jawa seumpamanya kita coba pakai bahasa Jawa berikut ini trial speedtest berikut ini trial speedtest menggunakan antena P2P C5X Mimosa ya teman-teman sekalian ternyata hasilnya sangat memuaskan antena Mimosa sangat recommended sekali ya teman-teman jangan lupa aktifkan lonceng oke teman-teman sekalian sangat mudah sekali cara menambahkan subtitle pada channel youtube kita sekali lagi apabila dirasa bermanfaat jangan lupa untuk like share komen dan subscribe nya ya teman-teman sekalian sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh